Siapa yang nggak tahu aplikasi Canva? Perusahaan yang didirikan Melanie Perkins dan suaminya, Cliff Obrecht, ini berhasil mencetak valuasi sebesar 40 miliar dolar Amerika Serikat. Melanie Perkins kini dinobatkan sebagai wanita terkaya nomor 2 di Australia dengan memiliki kekayaan sebesar 5,9 miliar dolar AS atau sekitar 83 triliun rupiah. Aplikasi grafis online ini memang jadi andalan pengguna di dunia kreatif untuk membuat berbagai produk desain dengan mudah tanpa keahlian dan program khusus. Mulai dari mendesain poster, kartu ucapan, infografik, postingan Instagram, hingga template presentasi. Tak hanya di situsnya saja, Canva kini juga bisa digunakan melalui ponsel lho. User interface-nya sangat ramah di mata dan tidak membuat bingung pengguna. Selain itu, beberapa template desain dan fitur yang disediakan Canva bisa dipakai secara cuma-cuma, alias gratis, meski ada pula fitur premium berbayar. Di aplikasi Canva ini, sudah tersedia pula berbagai elemen, jenis font dan template warna, sehingga pengguna dapat dengan mudah menghias desain sesuai kreativitas. Kini, Canva tak hanya dipakai untuk mendesain grafis saja. Pengguna bisa memanfaatkan Canva untuk mengedit konten video interaktif, hingga presentasi langsung tanpa harus mengunduh file presentasinya. Pengguna juga dapat berkolaborasi dengan pengguna lain untuk mendesain bersama secara real-time. Inif 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 Conten